Salam, Horas, Selamat pagi bagi kita semua pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya roh kudus sumber kehidupan, engkau yang dapat memberikan pemahaman yang benar bagi kami, sehingga kami dapat memahami firman yang benar dan yang membawa kami kepada kehidupan. Engkau lah yang bertahta di tengah-tengah kami, di dalam anakmu Yesus Kristus. Amin. Bapak ibu dan saudara yang terkasih firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya ambil dari kitab Injil Matius, pasal 11, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ini adalah suatu undangan anugerah atau panggilan yang sangat lembut. Dan panggilan ini bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada semua orang atau setiap orang yang merasa penat dan tak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga kepada setiap orang yang tergerus oleh rutinitas dan tuntutan hukum keagamaan seperti yang dialami oleh umat Israel. Di sini Yesus berkata, Di sini Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tentu ketenangan jiwa adalah ketenangan yang paling diinginkan. Semua manusia ingin jiwanya diam, tentram, dan damai. Dan semua menginginkan kelegaan. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Undangan atau tawaran ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan bagi kita. Secara khusus dalam keadaan kita sekarang ini, Yang begitu banyak hal yang menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan oleh COVID-19 ini. Keadaan dunia sering berubah secara cepat dan tidak terprediksi. Masalah bisa saja datang dengan tiba-tiba. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Dengan tawaran yang indah ini, Kita harus melakukan sesuatu untuk merespon panggilan Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Yesus dan menyerahkan segala beban-beban pergumulan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, Sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus datang dan membawa kepada Yesus apa yang menekan hidup kita. Seperti contoh, Seorang anak yang hilang. Dan setelah lama kemudian, Dia melihat kehidupannya yang menyedihkan. Dia sadar bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Tetapi dengan menyesal dan dia kembali datang kepada Yesus. Dan Yesus memberikan kelegaan kepadanya. Tentu hal inilah yang dapat kita lakukan untuk merespon sehingga kita bisa merasakan kedamaian dari Kristus. Yang kedua pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan ketenangan. Ini adalah kuk adalah sebagai kiasan. Atau sebagai lambang dari hukum. Hukum Tuhan. Kuk disini sering dikenakan kepada dua ekor kerbau yang menanggul bersama-sama. Dan hal ini, Yesus mengambil itu sebagai ungkapan. Bahwa beban manusia itu dipikul bersama-sama antara kita dengan Yesus. Karena kuk yang dipasangkan kepada kita adalah hukum kasih. Sehingga kasih menjadi cerminan hidup umat percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru. Kuk yang baru. Kuk yang lembut yang harus kita pikul. Dan itu yang menjadikan umatnya setia dan dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus turut bersama-sama kita. Memikul segala kuk dan beban yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita penuh damai dan kelegaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasihmu kepada kami, Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam kepenatan dan ketidakberdayaan kami. Tetapi engkau memanggil kami supaya kami bersama-sama dengan Yesus. Untuk menanggung beban-beban yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu. Amin. Ruh dopa mu Tuhan Au na lo jatuma Marhite hite olumu Patogu uro Sa'i manrogopang Ruh manong bahaw Sa'i papasingham maaw Marhite da rohmu Sa'i manrogopang Sa'i manrogopang Ruh manong bahaw Sa'i papasingham maaw Marhite da rohmu Sa'i manrogopang Sa'i manrogopang Sa'i manrogopang Sa'i manrogopang